Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berjumpa kembali dengan saya, Avaiz Di channel yang berbahagia ini Kali ini kita akan membahas suatu Strategi atau Suatu Apa namanya Strategi bisnis Yang dilakukan oleh PT. POS Indonesia Kita mengetahui bahwa Pertama adalah PT. POS Indonesia Melakukan Apa strategi bisnisnya dalam marketingnya itu Menggunakan channeling keagenan Disamping tentunya corporate Nah, kita melihat bahwa Keagenan ini dalam perkembangannya itu tidak efektif Ya tidak efektif Sehingga Sehingga Saya melihat bahwa Manajemen PT. POS ini melakukan inovasi-inovasi Yang di dalam inovasi tersebut tentu Bisa saja Berdampak negatif ataupun positif Nah Kenapa saya bilang begitu? Karena bagaimanapun inovasi adalah suatu hal yang baru Strategi yang baru digunakan Yang hasilnya itu adalah kelihatan setelah kita melakukannya Kali ini saya akan membahas apakah Bisnis keagenan POS akan berakhir Dengan hadirnya Oranger by POS Indonesia Oke, kita sedikit Jelasin sedikit ya tentang Oranger ini Biar tidak kesalahpahaman ya Nah Oranger ini Bisa Anda Bisa Anda apa namanya Namanya daftar ya Disini ada syaratnya Anda menjadi Oranger Ini semacam Spinter ya Spinter kalau di JNT Atau pickup di beberapa Apa namanya Jasa pingiriman lainnya ya Saya sedikit ngasih literatur bahwa Oranger ini adalah kerjaannya adalah Yang pertama adalah Marketing Atau memasarkan Produk PT POS Direct selling ya Direct selling Nah Selanjutnya Langkahnya adalah Mengambil paket Membayar langsung ke point Atau tempatnya Tempatnya Tempat Seller atau user Jadi Itu kegunaan setelah itu Baru dikumpulkan barang Dan dia akan Memberikan Barang ini kepada Kantor POS terdekat Ya Nah Nah ini Mereka ini di bawah Langsung Mitra Ataupun Karyawan Ataupun pegawai Ataupun apapun namanya ya Ini Ini silahkan di cek sajalah Bagaimana sebenarnya Status hukum mereka ini Apakah karyawan Apakah mitra Ataukah apa Karena Bagaimanapun itu Mereka ini Gampangnya aja Mereka ini adalah Tim marketing Yang saya rasa Di luar karyawan ya Di luar karyawan Yang saya rasa Mereka Semacam Agen POS Tetapi Mereka ini Individual Ya bersifat Individual Apakah ini Itu dugaan saya Apakah mereka ini Karyawan Silahkan saja Anda cek Ke Badan kepegawaian PT POS Untuk lebih Meyakinkan Tetapi Dugaan saya Sementara Mereka adalah Mitra Yang bersifat Individu Yang berbeda Dengan Apa namanya Keagenan Yang bersifat Tentunya Harus ada tempat Mereka harus Menyewa sendiri Mereka harus Melakukan marketing Sendiri ya Tetapi Kalau ini Semacam Tim marketing Yang bersifat Freelance Atau Bekerja sesuai Dengan target Target Yang Ada Oke Jadi Spinter Ataupun Ini nih Spinter Ataupun Pickup Ini telah digunakan Oleh JNT Telah digunakan Oleh Ninja Telah digunakan Oleh Si cepat Sekarang Ya Jadi Dia terkonek Langsung Kepada Perusahaan Induk Jadi Bagaimana Hubungannya Dengan Keagenan Nah Ini pun Agak-agak Sulit Kita Menjawabnya Artinya Akan terjadi Perebutan Pangsa pasar Yang sangat Dasyat Antara Orange O Ranger Dengan Agen-agen Seperti yang kita ketahui Selama ini Agen Tidak efektif Tidak efektif Atau Kurang efektif Karena Ya Dalam dugaan saya Karena PT.Pos Tidak mampu Mengikuti Perkembangan IT Atau Menyesuaikan dirilah Dengan Dengan Apa namanya Dengan Keadaan E-commerce Yang sangat Luar biasa Ini Di literatur Yang saya baca PT.Pos Di 2007 Itu hanya Menargetkan 100.000 paket Perhari Sedangkan JNE JNT Itu bisa 1 juta Paket perhari Bahkan Secepat Di 2019 Ini Menargetkan 300.000 paket Satu hari Anda bisa Cek saja Di internet Bagaimana Target-target Paket perhari Daripada Perusahaan Jasa Pengiriman Ini Jadi PT.Pos Itu sangat Tertinggal Untuk Bicara Tentang Di Marketplace Atau Jasa Pengiriman Bahkan Saya baca Di Sebuah Literatur Bahwa PT.Pos Omset Di 2017 Cuma 2,6 triliun Sedangkan JNT Itu Bisa sampai 5-6 triliun Jadi Hampir Setengahnya PT.Pos Mengalami Perbedaan Dengan Jasa Pengiriman Yang Besar Seperti JNT JNT Nah Saya berbicara sedikit Tentang Oranger Dan ini Memang Salah Satu Mesin Yang Diciptakan Oleh Perusahaan Bagaimana Mengadu Bagaimana Mengadu Atau Membuat Persaingan Semakin Ketat Dan Keras Karena Kita Berada Di Red Asian Kita Harus Akui Bahwa Siapa Yang Lemah Akan Dimakan Nah Ini Akan Sulit Kita Sebagai Agen Akan Sulit Untuk Bersaing Dengan Oranger Dalam Proyeksi Dan Prediksi Saya Karena Kita Cek Di JNT JNT Itu Juga Sama Persis Mereka Pun Ada Apa Namanya Pickup Spinter Yang Ngambil Paket Dari Perwakilan Atau JNT Langsung Tetapi Dari Agen Pun Diberi Keluasan Untuk Memuka Keagenan Tetapi Di Keagenan Pun Ada Mereka Harus Bisa Bersaing Dengan Spinter Yang Ada Di Pusat Begitupun Dengan Ninja Ataupun Yang Lain Nah Ini Sebenarnya Program Duplikasi Saja Yang Denggunakan Oleh PT. Pus Tetapi Kalau kita Melihat Target Harian PT. Pus Hanya Menargetkan 100.000 100.000 Paket Perhari Kurang Lebih Silahkan Dicek Apakah Ada Perkembangan Berapa Kali Lipat Silahkan Dicek Dan Mohon maaf Bila Salah Dan Ini Serasa Mengurus Paket Keagenan Yang Memang Makin Hari Makin Sulit Untuk Bertahan Dibuktikan Banyaknya Keagenan Yang Tutup Atau Tidak 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 Mampu Untuk Menutup Biaya Operasional Sehingga Keagenan Itu Harus Terpaksa Ditutup Karena Jujur Kalau kita Bandingkan Dari Omset Tadi Wajar Keagenan PT. PT. Pus Itu Bisa bangkrut Bayangkan Aja 100.000 Perhari 100.000 Saya lihat 100.000 Perhari Sedangkan Apa Namanya JNT Atau Yang Lainnya Itu Sangat Ini Sangat Sangat Apa Namanya Banyak Karena Itu PT. Pus Sangat Sangat Ketinggalan Sangat Ketinggalan Nah Jadi Poinnya Adalah Bagaimana Apakah Pengaruhnya Ada Atau Tidak Saya Yakin Pengaruhnya Akan Sangat Ada Sangat Ada Tunggu Saya Untuk Cek Sedikit Kirim Faktanya Aja Ya Sabar Sabar ya Nah Jadi Orang Orangernis Pasti Akan Memakan Pangsa Pasar Daripada Keaginan Itu Sudah Pasti Ya Apalagi Disitu Ada akan Kontaknya Kontaknya Apabila Orang Pasti Malas Untuk Mengantar Paket Keaginan Sekarang Orang Maunya Dipikap Ke point Atau Tempat Penjemputannya Nah Ini Sedangkan Keaginan Itu Untuk Melakukan Itu saja Itu Tidak Mungkin Karena Biaya Operasinya Itu Operasionalnya Tidak Menutupi Sehingga Untuk Mengeluarkan Kos Untuk Menyiapkan Spinter Ataupun Ranger Ini Itu Sangat Tidak Mungkin Atau Mustahil Dengan Kondisi Seperti Ini Anda Bisa Cek Apa Namanya Analisis Saya Di Bisnis Peluang Usaha Bisnis Keaginan PT POS Nanti Anda Bisa Cek Sendiri Disitu Nah Sebagai Gambaran Sebagai Gambaran Oke Sebagai Gambaran Oke Ini Sebagai Gambaran Sebagai Gambaran Saya Kan Jelaskan Sedikit Si Cepat Ya Menargetkan Di 2018 Itu Tumbuh Dua Kali Lipat Yaitu Kiriman 300 Rp Perhari Ya Oke Ya Yang Pendapatannya Kurang Lebih 1,5 Triliun Oke Saya Baca Sedikit Biar Ada Gambaran Kita Untuk Bicara Data Ini Beta Berita Yang Saya Screenshot Ya Nah PT Atau JNT Menargetkan 1 Juta Sampai 1,5 Juta Paket Perhari Ya Udah Jelas Ya PT POS Ini Tanggal 26 Ya 2017 Itu 100 Rp Paket Di Marketplace Ya Perhari Itu Di Marketplace Mohon maaf Nah Kita Tahu Sekarang Bahwa Paket Itu Berasal Banyak Hampir 80% Dari Marketplace Jadi Sangat Disayangkan Kalau Cuma Target PT POS Itu 100 Rp Perhari Dengan Diadakan Sprinter Maka Agen Dan Orange Itu Akan Ranger Itu Akan Berebut Pasar Di Di Pangsa Yang 100.000 Paket Marketplace Perhari Ini Oke Ini Pendapatan Ini PT POS 2,6 Trillion Ini Yang Oranger Tadi Oke Oke Nah Kita Masuk Lagi Kembali Ke Oranger Jadi Sudah Jelas Ya Sudah Jelas Bahwa Analisis Kita Ini Untuk Sementara Bahwa Oranger Ini Secara Jangka Panjang Itu Mengerus Pasar Daripada Kagenan Salah Satu Caranya Adalah PT POS Harus Meningkatkan Volume Target Pangsa Pasar Di Marketplace Sehingga Agen Dengan Oranger Ini Bisa Berebut Pasar Yang Lebih Besar Dan Yang Kedua Adalah Bagaimana Membatasi Ini Yang Harus Dijawab Oleh PT POS Bagaimana Membatasi Tidak Bentrok Oranger Dengan Oranger Oranger Dengan Agen Agen Dengan Agen Apabila Itu Sistem 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 GOB Yang Dijene Atau Sistem Otomatis Apa Namanya Paket Nah Ini Yang Harus Dijawab Oleh PT POS Kalau Sistem Otomatis Apa Namanya Pengiriman Itu Dispinter Atau Diambil Dispinter Atau Oranger Maka Saya Yakin Agen Agen Pada Bubar Ini Pada Tutup Karena Karena Kalau Tidak Dibuat Satu Apa Namanya Satu Pembatas Yang Jelas Aturan Yang Jelas Maka Oranger Dengan Agen Agen Akan Saling Memakan Dan Saya Yakin Oranger Akan Dimenangkan Dalam Posisi Yang Diuntungkan Karena Langsung Memberikan Keuntungan Kepada PT POS Oke Demikian Analisi Saya Tentang Oranger Dan Masa Depan Agen POS Apakah Saling Memakan Karena Apakah Tidak Karena Saya Yakin Ini Mereka Dalam Posisi Pekerjaan Job Yang Sama Dan Berada Di Red Ocean Area Area Sehingga Sangat Wajar Apabila Terjadi Saling Membunuh Atau Memakan Antara Oranger Dengan Agen Saya Harap Manajemen PT POS Mampu Untuk Mencarikan Solusi Yang Tepat Yakni Pertama Meningkatkan Target Penjualan Di Marketplace Yang Kedua Adalah Memberi Batasan Batasan Yang Win Win Solution Antara Oranger Agen POS Sehingga Tidak Saling Memakan Atau Tidak Saling Membunuh Demikianlah Analisis Strategi Bisnis Saya Oranger VS Agen POS Indonesia Salam Sukses Salam Bahagia Salam Sehat Untuk Kita Selalu Akhir Kata Wassalamualaikum Wabarakatuh